Saturn Merajai Alam Juno, Ceres, Neptune, dan Pluto Namun teringat akan kutukan ayahnya, Saturn menelan semua anaknya begitu mereka dilahirkan untuk menghindari bencana bagi dirinya Pada saat kehamilannya yang keenam Cible yang berduka oleh hulah Saturn terhadap anak-anak mereka sendiri kemudian pergi ke lereng gunung di Cete di Krete untuk melahirkan bayinya agar selamat dari incaran suaminya Sekembalinya ke istana Saturn, Cible berpura-pura mengerang sakit hendak melahirkan Setelah persalinannya selesai dia menyerahkan bungkusan bayinya kepada Saturn untuk ditelan Tanpa memeriksa lagi Saturn menelan bungkusan yang diberikan oleh istrinya yang ternyata berisi sebongkah batu Putra keenam Saturn dan Cible yang selamat dari kebuasan ayahnya diasuh oleh para peri di hutan lereng gunung di Cete, terutama Melia dan Adrasta Mereka menamai bayi itu Jupiter Para makhluk menyayangi dewa kecil itu seolah mereka tahu bahwa kelak Jupiter lah yang akan membebaskan mereka dari cengkeraman sang tiran Saturn Seekor kambing bertina, Amal T.A. setiap hari memberikan air susunya kepada Jupiter dengan kasih sayang seorang ibu Kelak setelah Jupiter berkuasa Amal T.A. ditempatkan di angkasa di antara para bintang menjadi rasi bintang Capricorn Ada juga versi yang menceritakan bahwa rasi bintang Capricorn adalah penjelmaan dari Aegipan, putra Jupiter dari Hex, seekor kambing bertina, yang berwujud kambing Ketika monster Tifon menyerang Olympus dan memotong urat-urat Jupiter, para dewa-dewi melarikan diri dan menjelma menjadi hewan-hewan untuk menyelamatkan diri Aegipan sendiri meski sudah berwujud sebagai hewan menjelma menjadi ikan, oleh karena itu rasi bintang Capricorn kerap kali dilukiskan sebagai kambing berekor ikan Kemudian Mercury bersama Aegipan lah yang berhasil mencuri urat-urat Jupiter dari Tifon dan mengembalikannya kepada ayah mereka yang kemudian mengalahkan Tifon Sebagai tanda terima kasihnya Jupiter mengabadikan putranya sebagai rasi bintang Capricorn Menurut mitologi bangsa Yunani, kambing yang dijadikan lambang zodiac ini memang kambing betulan Namanya Amalthus Kambing ini pernah memberikan air susunya kepada dewa Zeus, ketika dewa tertinggi bangsa Yunani kuno ini masih bayi, dan berada dalam gua disembunyikan ibunya sebab takut dimangsa bapaknya yang ganas bernama Conoos Karena jasanya ini, kambing ini lalu diangkat ke langit, dibekali cahaya, dan jadilah bintang 2. Aquarius Penjelmaan Catamite alias Ganymede, putra King Tros dari Toy dari Calir Hum Konon Catamite memiliki perawakan dan wajah yang sangat rupawan sehingga Jupiter jatuh hati padanya sehingga mengutus Raja Walinya Akuwila untuk menculik Catamite dan membawanya ke Olympus saat mengembalakan ternak ayahnya di lereng Gunung Ida untuk dijadikan pembawa cawan pribadi dan kekasih Jupiter Sebagai gantinya Jupiter menganugerahkan kuda-kuda perkasa dan pohon batu mulia kepada King Tros ketika Juno memperlihatkan rasa cemburu dan ketidaksukaannya kepada Catamite Jupiter justru menjadikannya rasi bintang Aquarius Jupiter juga menjadikan akuwila rasi bintang dan menempatkannya di dekat rasi bintang Aquarius untuk menjaga Catamite dan untuk mengenang peristi 3 Is ceswa penculikannya Konon bangsa Mesir kunolah yang menamai rasi bintang ini demikian sebab kemunculannya di langit menandai tibanya saat sungai ini meluap membanjiri pesisirnya dan membawa lumpur hitam yang menyuburkan tanah Mesir Dilambangkan oleh seorang pemuda kece yang sedang menuang air dari tempayan besar Siapa sih cowok kece ini ialah yang bernama Ganymedes, pelayan paling setia Dewa Zeus Tugasnya memang membawakan minuman Dewa paling agung bangsa Yunani itu 3. Is ces Penjelmaan Venus dan putranya, Jupiter, saat monster Tifon menyerang Olympus dan memotong urat-urat Jupiter Mereka berdua menjalma menjadi sepasang ikan dan untuk menjaga agar mereka tidak sampai terpisah mereka mengikat ekor mereka berdua menjadi satu saat berenang di lautan bintang di via Galacata alias Galaksi Bimasakti Dilambangkan dengan dua ekor ikan Kedua ekor ikan ini telah berjasa membawa Dewi Venus, Dewi Kecantikan, dan Dewa Mars, Dewa Perang, ke sungai Heu-Frat, waktu mereka dikejar oleh Tifon 4. Aries Berasal dari domba berbulu emas yang dikirim oleh Neveleu untuk menyelamatkan putra-putrinya Friksus dan Hele yang hendak dihukum mati oleh ayahnya, King Atamas, atas hasutan ibu tiri mereka, Ino Domba tersebut membawa Friksus dan Hele terbang meninggalkan Buotia menuju Kiscolcis di Chaucasus Tetapi dalam perjalanan Hele jatuh ke laut dan tenggelam ke laut ik sejak saat itu dinamai Hele Spont, Greek, Pontus Komalaut Sesampainya di Chaucis Friksus diterima oleh King Atas yang menikahkannya dengan putri sulungnya Sebagai tanda terima kasih kepada para Dewa Dewi yang telah melindunginya selama perjalanan, Friksus mengorbankan domba tersebut dan memberikan bulu emasnya kepada mertuanya Dilambangkan oleh seekor domba Domba ini bukan sembarang domba Domba ini berbulu emas Ia dikorbankan kepada Dewa tertinggi sebagai persembahan, ternyata Dewa Zeus senang menerimanya Dan ia pun dijadikan bintang 5. Taurus Banteng jelmaan Jupiter saat menculik Prinsis E. Europa, Putri King Agenor of Sidon dan Queen Telefasa Prinsis E. Europa, beberapa hari sebelum diculik, bermimpi ada dua orang wanita, Timur dan Barat, bertengkar memperebutkan dirinya, yang diakhiri dengan kemenangan Barat Itu berarti dia harus meninggalkan tanah kelahirannya untuk pergi ke Barat Dia tidak bersedia Akhirnya Jupiter sendiri menjelma menjadi banteng jinak di antara ternak peliharaan Yah Prinsis E. Europa Prinsis E. Europa terpikat oleh kejinakan banteng tersebut dan duduk di atas punggungnya Tak disangka banteng tersebut kemudian melarikan Prinsis E. Europa menyeberangi lautan sampai ke krete dan sejak saat itu daerah Barat di sekitarnya menyandang namanya Sesampainya di krete Jupiter menampakan wujud aslinya sebelum menikahi Prinsis E. Europa dalam wujud Raja Walimas Tiga putra dilahirkan dari perkimpoyan mereka, Minos, Radamantis, dan Sarpedon Dilambangkan oleh sapi jantan Taurus berasal dari kata Tauro yang artinya sapi jantan Sapi ini adalah jelmaan dari Dewa Zeus, Jupiter Konon menurut, ceritanya Dewa Zeus paling suka sama gadis-gadis cantik Ia juga terkenal sebagai Dewa yang paling banyak istrinya Maka, ketika ia melihat kecantikan putri Eropa, yang cantiknya tiada tara Saking kesemsemnya ia mengubah dirinya menjadi sapi jantan agar dapat menculik putri Eropa 6. Glemini Jupiter yang terpikat oleh kejelitaan Queen Lady of Sparta mendatanginya dalam wujud angsa putih Padahal Queen Lady of Sparta sudah bersuamikan King Tindarus Dari hasil hubungan mereka, Queen Lady of Sparta melahirkan dua butir telur Dari dua butir telur tersebut menetaslah empat bayi, Clita Amnestra, Chastor, Pollux, dan Helen Clita Amnestra dan Chastor adalah putri dan putra dari King Tindarus Karena itu mereka dapat binasa, sedangkan Pollux dan Helen adalah benih dari Jupiter Karena itu mereka bersifat abadi Etelah Dewasa Chastor dan Pollux menjadi dua saudara yang saling menyayangi dan tak terpisahkan Mereka juga pendekar-pendekar yang gagah berani Mereka ikut dalam ekspedition mencari bulu domba emas di Colchis bersama para Argonauts Dan membuktikan merekalah yang terbaik dalam adu tinju Ing Leucipus menjanjikan kedua putrinya untuk menjadi istri-istri mereka Namun kemudian malah menikahkan mereka kepada putra-putra King Mesenia, Idas dan Lin Tindarus Akibatnya terjadi pertempuran di antara mereka Alam pertempuran itu Chastor tewas oleh Idas yang kemudian dibinasakan oleh petir Jupiter Sementara Pollux menewaskan Lin Tindarus Pollux begitu berduka ditinggal oleh Chastor sehingga memohon kepada Jupiter mencabut keabadiannya Agar dapat menyusul Chastor ke hadis Jupiter yang terharu menyaksikan cinta Pollux pada saudaranya Kemudian mengangkat mereka berdua menjadi rasi bintang Gemini di angkasa Dilambangkan dengan sepasang dua anak kembar Mereka adalah putra dari Dewa Zeus Kedua anak kembar ini bernama Chastor dan Pollux 7. Cancer Kepiting Raksasa yang dikirim oleh Juno untuk membantu Hydra membunuh Hercules yang sedang melaksanakan tugas keduanya dari King Euristus of Michana Yaitu memusnahkan Hydra, monster beracun berkepala sembilan dari rawa-rawa lerna Ketika Hercules sedang bersusah payah memerangi Hydra tiba-tiba dirasakannya ada sesuatu benda tajam mencapit kakinya Ternyata seekor kepiting Raksasa Dengan gusar dihancurkannya tubuh kepiting tersebut Juno merasa kecewa karena tujuannya membunuh Hercules tak terlaksana namun menghargai pengabdian kepiting tersebut kepadanya Sehingga kemudian mengangkat tubuhnya ke angkasa dan menjadikannya rasi bintang Anser Dilambangkan oleh kepiting Merupakan jelmaan ular bernama Hydra Ular ini dikirim oleh Juno untuk melawan Hercules, pemuda yang dikenal kuat dan gagah berani Ular yang dikirim oleh Juno ini ternyata sangat beracun dan mempunyai banyak kepala Apabila kepalanya ditebas oleh Hercules maka akan tumbuh lagi Hercules dengan cerdiknya membakar leher ular itu Maka habislah riwayat sang ular Kemudian ular itu dijadikan bintang Membunuh ular adalah salah satu dari 12 tugas Hercules yang sangat berat 8. Leo Jelmaan dari namaan Leon yang dibunuh Hercules Juno dalam kebenciannya terhadap Hercules membuatnya gila sehingga membunuh ketiga putranya dari Princess Megara of the Best Untuk menebus kesalahannya Hercules harus mengepdi kepada King E. Uris Theus of Mi Chana serta menunaikan 12 tugas berat Tugas pertama yang harus ditunaikan adalah membunuh nemaan Leon yang telah membuat penduduk nemaa selama bertahun-tahun hidup tercekam ketakutan Amean Leon memiliki kulit yang kebal senjata sehingga Hercules mengalami kesulitan menghadapinya Namun akhirnya ketika Sang Singa lelah Hercules berhasil mencekik lehernya sampai mati Setelah itu dengan menggunakan cakar Sang Singa sendiri Hercules menguliti Sang Singa dan mengenakan kulitnya sebagai busana pelindung yang membuat Hercules sulit dilukai senjata apapun Dilambangkan oleh Singa Singa ini merupakan salah satu dari 12 tugas Hercules yang sangat terkenal Singa ini merupakan Singa yang paling ganas yang harus ditaklukannya 9. Virgo Jelmaan Astra A, Dewi Kesucian, Putri Jupiter dari Justitia, Dewi Keadilan Konon ketika dunia belum mengenal dosa hubungan manusia dengan Dewata sangatlah harmonis Mereka hidup di antara manusia di bumi Sayang sekali hubungan ini kemudian rusak oleh dosa sehingga Dewata tidak lagi berkenan tinggal di antara manusia Mereka pun meninggalkan bumi untuk tinggal di langit Astra A adalah Dewi terakhir yang meninggalkan bumi untuk tinggal di langit di antara bintang-bintang Menjadi rasi bintang Virgo, sang perawan Karena Astra A bersumpah untuk tetap tinggal perawan Sebagaimana keinginan ibunya sebelum dipersunting Jupiter Lambangnya adalah seorang putri yang sangat cantik Putri ini adalah jelmaan putri Astra A yang hidup di zaman emas Pada waktu itu ia turun dari langit ke bumi Tetapi ia tak tinggal di bumi Karena tidak tahan melihat penderitaan dan kejahatan yang dilakukan manusia di bumi Maka ia kembali ke langit dan menjelma menjadi bintang Orang Yunani membagi zaman ini menjadi empat Yaitu zaman emas, perak, perunggu dan besi 10. Libra Masih ada hubungan dengan bintang Virgo Ada juga ik mengatakan bahwa rasi bintang Virgo adalah jelmaan dari Justitia sendiri dan bukan Astra A Karena itu dalam urutan berikutnya adalah rasi bintang Libra yang merupakan penjelmaan timbangan yang dibawa oleh Justitia sebagai Dewi Keadilan Dilambangkan dengan neraca atau timbangan Merupakan simbol dari keadilan Putri yang menguasai keadilan adalah Putri Justitia Asal lusulnya tidak diketahui secara pasti 11. Scorpio Orion adalah seorang pemburu dari bangsa Buatia yang tampan dan perkasa Ketika menjalin cinta dengan Aurora, Dewi Fajar Orion pernah sesumbar akan memusnahkan semua hewan buas di muka bumi dan mempersembahkannya bagi Aurora Apollo yang mendengar hal itu kemudian mengirim seekor kalajengking raksasa untuk membunuh Orion Aurora memohon bantuan Diana, Dewi Perburuan, agar menyelamatkan Orion Diana yang menyayangi Orion sebagai sesama pemburu bersedia menyelamatkan Orion Pada saat Orion sedang dikejar-kejar oleh kalajengking raksasa itu, Diana menanti di atas awan, bersiap-siap membidikan panahnya untuk membunuh kalajengking tersebut Tiba-tiba Apollo muncul dan mengaburkan pandangan Diana sehingga anak panahnya meleset, justru mengenai Orion yang tewas seketika Diana menjadi berduka karena tak dapat menepati janjinya pada Aurora Kemudian menempatkan Orion di angkasa sebagai rasi bintang Orion Sedangkan kalajengking raksasa tersebut oleh Apollo juga ditempatkan di angkasa sebagai rasi bintang Scorpio dalam posisi sedang memburu Orion Lambangnya adalah kalajengking Mempunyai asal-usul yang sangat menarik Yaitu, terjadi cinta segi empat, bukan cinta segi tiga lagi Antara Orion, pemuda yang tampan, Diana, Dewi Bulan, Venus, Dewi Kecantikan, dan Aurora, Dewi Fajar Karena ketampanan Orion, ia dicintai tiga cewek kece sekaligus Karena cemburu kepada kedua rivalnya, Diana mengirim kalajengking kepada Orion Kalajengking itu menggigitnya hingga mati Diana menyesal atas perbuatannya Dan memohon kepada Dewa Zeus agar Orion dijadikan bintang Karena ia tidak bersalah, maka Dewa Zeus mengangkatnya menjadi bintang dalam gugusan bintang Scorpio 12. Sagittarius Ceiron adalah acentaur, makhluk yang bertubuh bagian atas berupa manusia Namun bertubuh bagian bawah berupa kuda Putra Saturn dari Filira, seorang oceanit Berbeda dari para centaur yang pada umumnya bersifat liar dan buas Ceiron memiliki kebijaksanaan dan kemampuan yang tinggi dalam berbagai bidang Sehingga banyak pahlawan yang memperoleh keahlian mereka karena didikan Ceiron Di antaranya adalah Jason, Hercules, dan Achilles Suatu hari Hercules mengunjungi Ceiron di guanya Karena suatu kesalahpahaman akhirnya terjadilah pertempuran antara Hercules melawan para centaur Meskipun Ceiron sendiri tidak terlibat dalam pertempuran itu Namun salah satu anak panah beracun Hercules menembus tubuhnya serta menimbulkan luka yang tak tersembuhkan Celakanya Ceiron sendiri tidak dapat mati karena berayahkan Titan sehingga penderitaannya tidak pernah akan berakhir Akhirnya dia memohon kepada Jupiter agar mencabut keabadiannya Jupiter tidak mencabut keabadiannya melainkan menjadikannya rasi bintang Sagittarius